Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini Ini kita punya kendala mas pria Untuk peluhan Yino Euro 4 0500 Untuk kendala untuk tenaga mobil hilang Pada waktu ditanjakan atau mempost Oke ini kita cek Untuk bagian Host-hostnya mas pria Host yang dari intercooler Untuk hostnya kita pastikan dia kencang Ini untuk Host yang intercooler mas pria Dari turbo ke intercooler Untuk hostnya kita cek Karena untuk peluhan sopir dia ada Bunyi desisan ya Pada waktu dibuat nancak atau RPM tinggi ini kita cek Untuk hostnya Jadi ini goyang mas pria Untuk hostnya jadi Ini katanya Pernah perbaikan untuk Engine mounting ya Jadi kemungkinan dia ketarik pada waktu Engine mountingnya pecah ya Jadi yang mengebutkan untuk tenaga Terkurang nih ya Atau mempost Untuk bagian Klem ya Yang dari turbo ke intercooler Dia kendor Ini kita kencangi Pakai obeng min Tabeng belah Pastikan dia kencang Untuk bagian Klemnya sebuah ya Jadi kalau disini Dia longgar Otomatis angin yang dihasilkan turbo Dia akan keluar ya Makanya tenaga dia akan Lemah atau Tenaga berkurang Atau mempost Seperti itu Kita kencangi lagi Untuk yang di intercooler nya Untuk hostnya ya Atau klemnya Pastikan kencang mas pria Jadi ini kemarin Pernah perbaikan untuk Engine mounting katanya Jadi untuk Kemungkinan pada waktu pecah Dia ketarik ya Untuk bagian masnya ini Makanya dia longgar Ini untuk bagian yang Turbo ya Untuknya yang pendek Kita kencangi Seperti itu Jadi untuk penyebab Mobil ini mas pria Untuk Inno 500 Juro 4 Ya penyebab Tenaga hilang Atau Ngempas ditanjakan Penyebabnya Untuk Host yang dari Turbo kinterkuler Dia longgar Jadi cukup kita Kencangi Untuk bagian Hostnya Jadi untuk Semuanya Berkali punya masalah Sama ya Tenaga hilang Atau Ngempas ditanjakan Kalau ada Pinji disisan Di bawah kabin Coba cek Untuk bagian Klem yang dari Turbo kinterkuler Pastikan dia Kencang Seperti itu Jadi ini Cukup kita Kencangi Untuk bagian Clubnya Seperti itu Oke semoga Berfaat Untuk rekan semuanya Jika ada Kualang lebihnya Saya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati